Bang Jamin, kita lanjutkan lagi. Jadi kesaksian Richard dan Sambon ini kan terlalu kontras. Kita ambil contoh, apakah ada perintah membunuh Yosua di rumah Saguling atau tidak? Apakah perintahnya itu hajar atau tembak? Apakah Sambon memakai sarung tangan lalu ikut menebak Yosua atau tidak? Selain dari keterangan dua terdakwa tersebut, apakah kesaksian terdakwa lain atau alat bukti lain sebetulnya sudah terang, menderang, menjawab terutama tiga pertanyaan tersebut yang mengarah kepada pembunuhan berencana atau tidak? Ya, awalnya kita ketahui keterangan mereka sejalan menurut rencana awal yang gagal tersebut kan. Akhirnya dia berubah, berarti perubahan itu mengakibatkan bahwasannya adanya suatu perbuatan yang diungkapkan dan masuk ke pengadilan pada saat ini. Artinya apa? Kalau dari sisi hakim saya melihat, dia lebih percaya apa yang dikatakan oleh GC ini, Richard Elesser ini, menerangkan tentang secara jujur, secara lugas, tidak perlu ragu-ragu menerangkan hal itu. Ini artinya apa? Konsekuensinya adalah apa yang disampaikan, Richard Elesser, itu sudah termasuk kesaksian yang masuk unsur di pasal 340. Karena tadi sudah kita lihat apa yang disampaikannya mulai dari rencana guling, bahkan untuk isolasi, itu kemungkinan isolasi bagian dari rencana pembunuhan juga. Nah itulah bagian-bagian yang dirangkaikan sebagai suatu perencanaan sampai suatu eksekusi, melakukan suatu perbuatan pidana. Karena ke 340 itu kan pidana matril, ada orang mati, itulah hasil perbuatannya. Matinya karena terencana, direncanakan sebelumnya dengan suatu rangkaian kegiatan. Apakah mempersiapkan alat, apakah untuk tempat eksekusi, lokus, waktunya, tempusnya, itu semua sudah dipersiapkan. Ada sedikit perbedaan bahwa tidak semua keterangan Richard juga berkesesuaian. Misalnya, ketika Richard menyampaikan dia menembak 3-4 kali, faktanya ahli balistik menyebut ada 8 selosong peluru ditemukan. Itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi seorang hakim. Maksud saya, saya mengkonfirmasi, hakim hanya mempertimbangkan 3 hal. Apakah semua keterangan Richard, ini semua sesuai dengan fakta yang lain, ternyata juga tidak. Karena hakim cuma mempertimbangkan 3 hal. Pertama, ada orang mati. Siapa yang menembak orang ini? Ada pelakunya. Pelakunya sudah mengakui dan menyesal. Bagaimana cara dia menembak? Lalu dijelaskan oleh saksi-saksi lain. Caranya menembak seperti ini. Apakah penembakan ini sudah dipersiapkan sebelumnya atau tidak? Sudah dipersiapkan dengan rangkaian kegiatan. Nah, ini sudah cukup bagi hakim. Jadi, dia tidak terminologi tembak, hajar. Itu sudah bukan suatu hal yang perlu dipertimbangkan sebagai suatu 3351, contohnya penganyaya mengakirkan kematian. Bukan. Dia hanya menyatakan bahwasannya, kamu bertanggung jawab atas kematian, saya bertanggung jawab. Sudah mengakui. Nah, tinggal menentukan apakah pertanggung jawaban melakukan eksekusi ini dengan perencanaan atau tidak perencanaan. Terminologi matinya orang itu tidak bisa ditaksirkan dengan hajar dan tembak.